Intro Ratusan warga Kuala Tanjung yang tergabung dalam forum Putra Putri Kuala Tanjung menggelar aksi demo di depan kantor Pelindo 1 Kuala Tanjung, kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Aksi demo ini diwarnai oleh atraksi dengan membawa keran dan jenazah sebagai bentuk kekecewaan warga karena merasa harga diri pemuda setempat tidak dihargai oleh pihak PT Pelindo 1. Hal ini dipicu oleh masalah perkurutan tenaga kerja untuk operator dan sekuriti yang lebih mementingkan pihak luar ketimbang putra daerah setempat. Pendemo juga menuntut agar PT Pelindo 1 membubarkan PT Graha Mandiri Barata dan memecat humas PT Prima Multipurpose Terminal. Menurut Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang, keberadaan proyek nasional Pelindo 1 harus bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Untuk mencari SDM pekerja, Kapolres mengatakan optimis bahwa putra daerah juga memiliki kompetensi. Kapolres Batubara juga siap melatih putra daerah untuk menjadi tenaga terampil dan menghimbau pada pemuda-pemudi setempat untuk tidak melakukan tindakan anarkis. Kapolres Batubara mengharapkan agar pihak perusahaan dapat menerima aspirasi masyarakat Kuala Tanjung dan sekitarnya. Saya itu menuntut masalah tenaga kerja. Artinya, di sana ada pembangunan nasional, Pelindo, pelabuhan internasional. Dengan pembangunan itu, ya harusnya itu bermanfaat bagi Kabupaten Batubara, khususnya bagi masyarakat setempat juga. Artinya, mungkin banyak peluang-peluang tenaga kerja yang bisa digunakan untuk pembangunan itu. Seperti standar-standar tenaga kerja, seperti karyawan biasa, seperti operator. Operator, nah ini kan bisa yang tamat-tamat SMA dan kemudian harus dilatih. 60% bisa operator security, security itu juga perlu, diambil saja. Dan kita juga pores, saya katakan, siap melatih untuk seperti security. Ya, kita siap latih dan siap pakai nanti untuk Pelindo. Nah, saya juga sudah menghimbau kepada Pelindo, jangan selalu berjanji-janji kepada masyarakat, ya. Itu anak perusahaan Pelindo, apa itu? PMT, ya. Mereka mungkin sudah berkali-kali ketemu dengan masyarakat tempat. Menurut masyarakat itu sudah beberapa kali janji, jika ada peluang tenaga kerja dipanggil. Nah, nyatanya nggak dipanggil, mereka tahu ada pekerja dari luar yang sifatnya kerja operator, ya, security. Nah, itu menjadi mereka itu kemarin agak, ya, proteslah. Kenapa yang sudah dijanjikan pekerjaan seperti itu, kok harus di-drop dari luar. Dari Sumatera Utara, Soleh, PLK, Trikbrata TV. Salam, Trikbrata. Sub indo by broth3rmax